Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Kakak-kakak dan adik-adik di seluruh Persada Nusantara yang menyaksikan program ini Saat ini saya Widya bersama pimpinan kuartir daerah Jambi Akan berbincang-bincang mengenai kesiapan pramuka dan gerakan pramuka di era pandemi Dan bagaimana kuartir Jambi punya program untuk adaptasi kebiasaan baru Bersama saya sekarang ada Kak Kuartir Jambi, Kak Sudirman, dan Kak Yevi selaku Sekretaris Kuartir Jambi Kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang sudah dilakukan oleh kuartir Jambi Kemudian bagaimana kuartir Jambi menyiapkan kegiatan-kegiatan atau apapun namanya Menyambut hari pramuka dan bagaimana kuartir Jambi menyiapkan program untuk adaptasi kebiasaan baru Dan buat yang menyaksikan program ini, buat kakak-kakak di kuartir Jambi Saya ucapkan, selamat hari sekarang Kak Yevi, sehat ya Kak Yevi ya? Lihat Kak, Kak Widi ya, sehat Alhamdulillah Silakan Kak Yevi, apa yang mau disampaikan Apa saja yang sudah dilakukan oleh kuartir Jambi Selama era pandemi COVID-19 Silakan Kak Ku Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Tapi dia yang saya hormati Laku Anda Nasional Bindang Kominiko Pertama, saya apresiasi betul dengan program ini Saya pikir ini program yang sangat baik Biar bisa ditinggal oleh seluruh kakak-kakak Pramuka ramai Baik itu kuarti lerah, kuarti cabang, ataupun kuarti ranting yang ada di jajaran Karena memang sesungguhnya publikasi ini sangat penting Agar kegiatan-kegiatan kepramukaan bisa sampai Sampai ke seluruh hukus depan, kalau kita maunya Bahkan masyarakat pun juga harus tahu tentang kegiatan kepramukaan ini Harus berada, maka saya bilang kemarin Gerakan Pramuka ini harus berada di tengah-tengah masyarakat Harus dipahami juga oleh masyarakat Bahwa Pramuka ini betul-betul mulia Dan membutuhkan karakter dan anak-anak bangsa terdepan Kami dia, saya mewakili kuarti dera Jambi Juga menyampaikan bahwasannya Ketika kami menerima petunjuk dari kuarti nasional Gerakan Pramuka Tentang bagaimana menghadapi Kepala COVID-19 ini Maka pada tanggal 8 Maret, ya ada instruksi Menyatakan tentang COVID-19 ini Kuarti dera gerakan Pramuka Jambi Yang kekuadanya kehajar Terlalu melakukan persiapan-persiapan Tentang menghadapi COVID-19 ini Khusus untuk gerakan Pramuka Kuarta Jambi Satunya ketika itu Kami langsung melakukan pemberian Master gratis Kepada seluruh masyarakat Khususnya di Kota Jambi ketika itu Dan kami juga membuat surat edaran Kepada seluruh kuarti ranting Kuarti cabang Kewarti ranting di gugus depan Agar selalu berpatokan kepada Petunjuk kuarti nasional Tentang kegiatan COVID-19 ini Bahwasannya Selalu menggunakan masker Jaga jarak Dan ini mesti harus kami Sampaikan ke seluruh jajaran kami Alhamdulillah Kuarti dera Jambi sampai ke jajaran bawah Kita melaksanakan ini dengan baik Bahkan ketika itu Kami juga melakukan kegiatan Disipetan Di wilayah Umum dan sebagainya Dan diikutilah semua kuarti cabang Sampai menuju ke gusus depan Nanti kami usahakan Hampirkan hukuman-hukuman kegiatan kami Selanjutnya juga ketika itu Kami melihat Swastana kehidupan masyarakat Yang ketika itu memang Membutuhkan Sembahkuaran sebagainya Kak Wada Jambi 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 Bersama peminang kuatir Dada Jambi Melakukan rapat Dan memutuskan ketika itu Kita harus memberi Bantuan ke masyarakat sekitar Melalui sembahku gratis Dan kita usulkan ketika itu Kalau bisa semua kuatir cabang Juga kita beri Sehingga untuk motivasi kuatir cabang Untuk melakukan kegiatan yang sama Melakukan sembahku gratis Melakukan desinfektan Dan promosi Tentang pembinaan kesehatan Pada seluruh anggota Terhadap permuka Khususnya ketika itu Alhamdulillah Responnya luar biasa Untuk sampai ke kugus depan Tentang pemberian Sembahku gratis Dan kekuatir daerah Diikut oleh semua kuatir cabang Ketika itu Alhamdulillah berikutnya Kami juga melakukan kerjasama Dengan PMI Kota Jambi Tentang bagaimana Kami melakukan desinfektan Sampai ke sekolah-sekolah Ke umat ibadah Dan tempat-tempat umum Sampai sekarang Masih berjalan Kami mulai kemarin Pada tanggal 25 Juli Sampai 25 hari ke depan Kami lakukan itu Untuk Sekolah-sekolah Masyarakat Dan sebagainya Untuk Penyemprotan desinfektan Karena Kami juga sangat Prihatin yang kondisi Kita saat ini Itu kami lakukan Sampai 25 hari Kedepan Untuk wilayah Kota Jambi Dan ini akan Kita juga berharap Akan ada Kersama juga Para Kwarcap-kwarcap Yang ada di jajaran kami Alhamdulillah juga Kami juga melakukan Kerjasama yang baik Dengan Radio Republik Indonesia Rekona Jambi Dalam publikasi-publikasi Kawidia Saat COVID-19 ini Setiap Seminggu sekali Eh Seminggu sekali Pada hari Sabtu Jam 8 Sampai jam 9 pagi Kami lakukan Publikasi Tentang Kegiatan-kegiatan Keperamukaan Tentang Kegiatan COVID-19 ini Yang akan dilakukan Kerakan Pramuka Khususnya Di Kuarda Kuaca Kuara Nugus Depan Alhamdulillah Kita dapat Respirasi yang baik Yusru rakyat Yusru masyarakat Jadi Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Kami lakukan Kami dia Ada juga Kuara Nugus Depan Kuara Tiranti Dan Kuara Cabang Tentunya Ini kami lakukan Karena ada petunjuk Jadi Kuarti Nasional Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka Tidak boleh Mati Ketika memang COVID-19 ini Merajalalah Maka kita Setelah Anggota Gerakan Pramuka Yang Kak Widya Pernah bilang Lalu siap Membandu Maka kami Terus Tuduh sampai kejajaran Bawah kami Kegiatan-kegiatan Kuaran Kuarcak Sampai ke Kita bilang Kuarti Gerakan Pramuka Jambi Itu Kak Widya Terima kasih Baik Terima kasih Kai Evi Selanjutnya Kai Evi Itu kan secara Organisasi kita Sudah jalan Sudah ada Komunikasi Yang Berdasarkan Panduan Surat dari Kuarnas Kemudian ada Aksi di lapangan Namun demikian Sebagai organisasi Pendidikan Mungkin Kita adalah Salah Salah satu Salah dua Salah tiganya Adalah Melakukan KIE Komunikasi Informasi Dan edukasi Nah Di era Pembelajaran Jarak jauh ini Apa saja sih Yang Sudah dilakukan oleh Kakak-kakak Di Kuarda Jambi Untuk Tetap Berlatih Tetap Tidak melupakan Aktivitas Pramukaan Untuk adik-adik Di Siaga Pengalang Penegak Pembina Maupun Kakak-kakak Pelatih Silahkan Kak Evi Baik Terima kasih Kak Ude Memang Kita sering Melihat Di media-media Sosial Melalui Profil Kain Supermetting Daring Dan sebagainya Kami pun juga Melakukan itu Setelah melihat Kita koordinasional Melakukan Kekat-kekat Supermetting Daring Di berbagai macam Bidang Maka kami Kewakti Darah-darah Keperu Kajian Juga melakukan Hal yang sama Bagaimana Kami Sampai Menyentuh Kejajaran kami Yaitu Kewakti Ranting Kewakti Cabang Sampai mungkin Kewakti Depan Kami juga sudah Mengimbau Kak Widya Melalui surat kami Kepada Kewakti Cabang Dan Kewakti Ranting Untuk Kewakti Sampai Agus Sebagainya Agar jangan Kegiatan Persiapan dari Setahun yang lalu Maka memang Kita berharap Minimal Program itu Harus terlaksana Oleh Bidang-bidang Atau Bumbu Selepan Waran Whatsapp Dan sebagainya Maka kemarin Kami dapat Pimpinan Kewakti Dera Gerakan Perangga Jandi Yang dipimpin oleh Kak Kewakti Sidderman Ketika itu Kami mengimbau Kewakti Cabang Untuk melakukan Menghidupkan Kewakti Ranggaya itu Melalui yang Kak Widya Sampaikan tadi Melalui Submetting Dari aplikasi Dan sebagainya Sehingga Adik-adik kita Kak Widya Sama kita pahami Bahasa mereka Membetul-betul menunggu Apa yang mesti dilakukan Terutama adalah Penjalanan Yang Kak Widya Berlalu tadi Latihan rutin mereka Pelaksanaan SKK TKU TKK TPPG mereka Itu tidak boleh berhenti Karena memang ini Bisa menghambat Kalau itu sampai Berarti Bisa menghilang semangat Ada di kita nanti Kalau itu tidak terasa Yang baik Maka kami Mengimbau para Khususnya Ini dua bidang ini Kak Widya Yaitu Binawasa Dan Bina Muda Binawasa ini kan Selama kita pahami Menggerakkan Kak Widya bilang tadi Para pelatih Pembina Pramuka Para pembina Pramuka Ini yang harus Memang Mereka hidupkan Mereka harus cari Satu program Atau apa Sebagainya Sehingga Bisa Langsung Menyentuh Adik-adik Pesta didiknya Begitu juga Bina Muda Kita juga menghimbau Sudah kepada Satu Bantuan Lengkapan kita Dewan Kerja Dewan Kerja Daerah kita Adik-adik kita Juga rajin Mereka melakukan Pertemuan-pertemuan Dengan Dewan Kerja Di jajaran bawah Dia Dan langsung Kadang-kadang mereka Mengadukkan kegiatan-kegiatan Dan dari Para Pramuka Pendekatan Pandega Yang ada di jajaran Jajaran di wilayahnya Masing-masing Alhamdulillah Sudah berjalan Kak Widya Tinggal nanti bagaimana Binawasa Menguat Kegiatan Tentang pembinaan Para pelatih Pembina Pramukanya Sedang Dalam persiapan Tapi sudah ada yang dilakukan Ada beberapa Kegiatan lagi Yang dilakukan Lebih Menghidupkan Menghidupkan Memotivasi Para pelatih-pelatih Yang mungkin Juga Termenung Apa yang mesti dilakukan Karena memang Sekarang ini Kita juga menunggu Dari kuartir nasional Himbauan Himbauan Menghidupkan Daya semangat Para pelatih Yang ada di jajaran Alhamdulillah Kak Widya Juga masuk Kita lihat Ada Pak Tepukit Karnas Juga sibuk Dengan melakukan Kegiatan-kegiatan Bidang-bidang Kita Apalagi bidang Kominfo Itu sangat Banyak sekali Kegiatan-kegiatannya Di mas kita Dan sebagainya Makanya Kuartir adalah Gerak-gerak Muka Jabi Juga Melihat itu Maka melakukan Hal yang sama Sehingga kita Gerakan Peranguka Khusus di Wadah Jabi Harus Hidup terus Dan harus Memangkinkan semangat Khusus di jajaran bawahnya Kak Widya Itu adalah Adik-adik kita Terdik kita Siaga Penggalang Pendekaran Pandega Apalagi di hari Peranguka ini Tapi dia tanggal 18 Agustus ini Kan masih menunggu nih Pertanyaan kuartir nasional Apa yang harus dilakukan Jajaran bawah Sehingga bisa menjadi Patokan Kita Yusepan Kuaran Kuarca Untuk melaksanakan Hari Peranguka Ini Kalau kami Khusus kuatidah Gerakan Peranguka Jabi Tetap akan melakukan Persiapan-persiapan ini Apakah Tetapi tetap Berpedoman kepada Protokol kesehatan Insya Allah Kami akan Menghidupkan ini Melakukan ini Kihianan sosial Dan sebagainya Sehingga Gerakan Peranguka Khususus di wilayah kami Tetap hidup Dan Adik-adik kita Yang menanti ini Juga merasa Bahwa Peranguka Tetap eksis Di tengah-tengah Masyarakat Kabupaten Terima kasih Sangat-sangat Komprehensif Dan integral Nah K.Y.V Kita tahu Kita semua Sedang bersiap Menghadapi Atau memperingati Hari Peranguka Namun demikian Kita juga Mesti siap Dengan kegiatan Jangka menengah Atau jangka panjang Mungkin ya K.Y.V Bagaimana Persiapan Kuarda Jambi Membuat kegiatan Menjalankan program Di era Di adaptasi Kebiasaan baru New normal Nah Apalagi Semua tahu Bahwa Kuarda Jambi Akan menjadi Tuan rumah Kegiatan nasional Perkembangan Gerakarya Jadi Apa nih Apa ya Penjelasan dari Kuarda Jambi Mungkin K.Y.V Bisa menyampaikan Persiapan Kuarda Jambi Menghadapi Bagaimana Kita semua Bisa beradaptasi Di era Kebiasaan baru Setelah Setelah Hari Peranguka Kemudian bagaimana Kesiapan Kuarda Jambi Menyiapkan Perkembangan Perkembangan Kera Karya Nasional Silakan K.Y.V Baik K.W.T Memang Di tahun 2000 Ini Kita akan menjadi Tuan rumah Perkembangan Kera Karya Nasional Namun Dikarenakan Kita di Office 19 Ini Maka Kuarda Nasional Gerak Peramuka Menyampaikan Kepada kami Agar Perkegiatan PWN Ini Ditunda 2021 Alhamdulillah Menurut Petunjuk Kama Bidia kami Guru Nur kami Pak Haji Pauli Umar Dan Pak Kuarda Pak Haji Sudirman Itu Sudah Setuju Dan Kita Sudah Kuarda Nasional PWN Daksana Tahun 2021 Namun Demikian K.Widia Kami Sudah Melakukan Persiapan Persiapan Dari Awal Ketika Memang Ditunjuk Dari Tuan rumah PWN Di Tahun 2018 Yang Lalu Di Munas Keterakan Pemuka Dikendari Jambi Dari BWN Maka Kami Sudah Melakukan Persiapan Persiapan Ini Sebenarnya Baik Itu Selana Fisik Dan Persiapan Yang Menyangkut Tentang Sumber Manusianya Dari Dewan Kerja Dan Sebagainya Itu Sudah Melakukan Persiapan Yang Baik Satunya Kemarin Berapa Kali Kita Dihadir Kualitas Nasional Contohnya Adalah Adik Dewan Kerja Nasional Di Wakum Robi Surpandi Sama Teman-teman Kerakannya Pernah Hadir Ke Jambi Berapa Kali Meninjau Persiapan BWN Ini Terakhir Kemarin 2019 Di Bulan Apa Itu Sekjen Koordinasional K Bahtiar Hadir Juga Di Jambi Meninjau Persiapan Perkembaraan Nasional Tahun 2002 Ini Namun 2021 Alhamdulillah Melihat Perkembaraan Kita Abdurrahman Sayuti Musa Di Sungai Gelam Melihat Perkembaraan Untuk Persiapan BWN Ini Karena Kita Selama Ketawi Kita Menyumbung Perkembaraan Yang Mungkin Menjadi Contoh Kuatri Rasul Indonesia Dan Juga Ada Yang Bilang Ketika Hadir Di Jambi Menangbilan Bahasanya Perkembaraan Jambi Ini Seperti Perkembaraan India Bahasanya Seperti Perkembaraan Internasional Karena Memang Kita Membuat Hal-hal Yang Baru Di Sana Kau Widya Kita Punya 34 Anjungan Kuadras Indonesia Kau Dia Pernah Kesana Mungkin Kalau Belum Silahkan Ketempat Kami Kita Sudah Melengkapkan Itu Hanjungan 34 Provinsi Alhamdulillah Nanti Kalau Kak Widya Orang Banten Maka Carilah Hanjungan Banten Disitu Ada Kita Persiapkan 34 Dan Dalam Waktu Dekat Ini 2020 Ini September Oktober November Ini Kita Membangun Pusat Pendidikan Latian Untuk Pusyelikat Kuadra Jambi Disana Kak Widya Jadi Nanti Kuadra Pusyelikat Jambi Yang Dipimpin Oleh K.H.J.Rigi Woyudi S.F. Itu Akan Berkantor Di Pusyelikat Sungai Gelang Itu Nanti Kita Bentuk Gedung Pusyelikat Dengan Pasaran Dalam Rangka PWN Ini Kak Widya Ini PWN 2021 Insya Allah Fasilitas Itu Sudah Dilengkapi Kita Masih Sebenar Untuk Pusyelikat Dalam Rangka Menyambut Teman-teman Kakak Seluruh Indonesia Di PWN Ini Mudah-mudahan Nanti 2021 Kita Paparkan Finalisasi PWN Kita Ini Kak Widya Dan Mudah-mudahan Dapat Dukung Kuartiderah Indonesia Khusus Dalam Pengiriman Kontingan-konting Menuju Jambi Dan Kegiatan-kegiatan Yang Lain Di Kuartiderah Peramuka Jambi Ini Kami Selalu Melaksanakan Dapat Kerja Daerah Kak Widya Insya Allah Di Oktober 2020 Ini Kami Dapat Kerja Daerah Tapi Belum Kita Ketemukan Apakah Bia Daring Atau Nanti Tatap Buka Namun Kami Tetap Sangat Bergerak Kerja Daerah Ini Sehingga Membahas Untuk 2021 Karena Banyak Sekali Kegiatan Di 2021 Kak Widya Selama Kita Pahami Kegiatan Nasional Menumpuk Di 2021 Ada BWN Jambu Nasional Perkemahan Saka Takabayangkara Banyak Sedal Peran Saka Dan Sebagainya Apakah Nanti Di Rakernas Kita 2021 Nanti Apakah Semua Masuk Atau Jual Nasional Mengalah BWN Dengan Jambunas Sini Karena Kak Widya Bukannya Kita Kekuartan Kita Tertemu Dua Kegiatan Nasional Di Satu Tahun Itu Yang Beratnya Adalah Kwartir Daerah Wacab Sebagainya Mudah-mudahan Kekuartan Nasional Bijak Nanti Memindahkan Misalnya Apakah Jam Nas Pindah 2022 Atau Kalau PWN Memang Sudah Dari Instruksi 2021 Tapi Tentu Ini Dijetap Dibicarakan Di Rakernas Kak Widya APWN Ini Keputusannya Musyawan Nasional Jadi Kita Lihat Kita Tetap Berbapakan Disitu Namun Kami Kekuartan 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 Jambi Melalui Gama Bidah Kaji Valumar Dan Kekuartan 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 Mantap Kak Yevi Kak Di Kekuartan Jambi Memang Di Pramuka Itu Kita Tidak Butuh Superman Kita Butuh Super Team Nah Saya Kira Cukup ya Kak Yevi Kak Kekuartan Kekuartan Jambi Kak Kekuartan 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 Ingat Sudah Disiapkan Bangunan Atau gedung Untuk Kekuartan Jambi Keren Nah Saya kira Selesai ini Kita Berharap Bahwa Apapun Yang kita Lakukan Tetap Dalam Koridor Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan Dan Ikhlas Bakti Berbudi Bawa Laksana Baik Terima kasih Kak Kwarda Jambi Kak Haji Sudirman SMA Dan MH Dan Kak Yevi Sama nih Gelarnya nih Selamat ya Kak Yevi Sudah selesai S2 Kak Yevi Rivaldi Dan kakak-kakak Yang memonitor Jadi Buat Kakak-kakak Adek-adek yang Menyimak forum ini Jangan lupa Bahwa kita Tetap Pakai masker Pakai masker ya Jaga Jaga jarak Cuci tangan yang bersih Kalau tidak terpaksa Jangan ikut kerumunan Atau membuat kerumunan Karena Protokol kesehatan Saat ini harus kita Laksanakan secara Disiplin Berani dan setia Tetap Jambi kesehatan Salam buat kakak-kakak Yang ada di Kuwada Jambi Semuanya Terima kasih Forum ini Sudah berlangsung dengan lancar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Pramuka